Terima kasih telah menonton Sebanyak 70 items perlengkapan perorangan lapangan didistribusikan kepada 119 prajurit dalam Satuan Tugas Meru-Time Task Force yang akan melaksanakan tugas mengamankan perairan di Lebanon dalam misi perdamaian PBB. Perlengkapan perorangan yang akan didistribusikan dilengkapi dengan PDL gurun, topi rimba, baret, sepatu operasi gurun, dan layar, kacamata anti-UV, serta kelengkapan lainnya. Seluruh perlengkapan perorangan yang akan didistribusikan dilakukan pengecekan berkala untuk menjaga kualitas dan terdistribusikan dengan baik. Desain dan kualiti kontrol perlengkapan perorangan ini dikomandui langsung oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. Desain khusus diberikan Panglima TNI sebagai bentuk support kepada seluruh Satgas Meru-Time Task Force yang akan bertugas. Memang ini perlengkapan berbeda dengan yang selama ini diberikan. Ya ini desain-desain khusus yang diberikan dari Bapak Panglima. Jadi bukan barang-barang yang modelnya seperti yang dulu. Bukan. Ini desain-desain khusus yang dikomandui, diikuti langsung oleh Bapak Panglima. Jadi Bapak-Bapak nanti masing-masing akan mendapatkan tutup kepala terdiri dari baret dan emblem UN sebanyak satu buah. Kemudian topi rimba, operasi loreng burun, dua buah jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bisa langsung berurutan mengambil. Silahkan. Terima kasih telah menonton!